so hi guys so ini kita punya makeup nikah hari ini so kena pakai tudung sikit Oke saya sudah pakai try pakai ini tapi macam tidak berapa kan saya sudah pakai begini enggak macam tidak berapa nampak dia punya macam keesok dia punya ini kalau makeup nikah yang saya buatlah eh belum termasuk aksesori kalau ada aksesori cantik sudah tuh tapi saya sejenis yang tidak ngam kalau pakai tudung toh pilihkan tapi kena tengoklah gayakan dia macam mana so ini kita punya hasil makeup nikah hari ini Oke so kamu beli tengok tutorial Oke pelan-pelan kamu tengok Oke so ini kita punya kening cantikan kan dan kita punya makeup so so santik so tinggal kena tambah aksesori sedikit saja dan pakaian yang bersesuaian so terima kasih kepada yang sudah menonton bye Hai Hai semua so hari ini kita makeup untuk nikah Oke so saya belum pakai lagi yang bikin tutup dekat sini jadi saya pakai ini dulu Oke so kita akan start daripada step skincare macam biasa step skincare dulu lepas itu baru saya akan pakai primer Oke ini primer saya pakai daripada Laura Mercier Oke saya pakai primer dulu Oke Hai so macam biasa lah kita kena start daripada step skincare baru primer baru kita akan seterusnya Oke so kita kena pakai primer so ini kita punya makeup nikah kamu kena juga kasih prime kamu punya kulit supaya supaya kamu punya makeup tahan lama Oke so selepas kita sudah pakai primer baru kita akan ambil foundation Oke foundation nih macam biasa saya akan ambil dua kod dan campurkan dia menjadi satu kod ton kulit kita Oke depends kamu lah kulit kamu ikut kulit kamu juga Oke so kita akan mixkan dia so ambil nih dan kita akan goncang kembang dia so selepas kita sudah mix kita just pakai macam biasa Oke so kita ambil foundation nih kalau kamu ada eye back atau dark spot kamu kena pakai dulu corrector Oke tapi kalau saya nih tidak masalah sangat jadi saya akan terus pakai foundation and then kita blend seluruh kita punya muka Oke blend seluruh muka kita sampai rata dan selepas kita sudah blend rata kita punya foundation kita akan ambil concealer oke kamu ambil concealer kamu letak bahagian sini oke bahagian sini bahagian sini oke kamu kena pakai ya eh eh sebab ini kita kan makeup nikah ini adalah makeup yang sangat-sangat penting walaupun dia simple tapi dia untuk kita punya majlis oke so kita kena make sure pakai macam begini so kamu sudah pakai begini dan kita akan blend macam biasa blend dekat sini oke so kena blend pergi atas oke kamu blend dia sampai disini nah di tempat-tempat yang kita mau highlight jadi kamu kena blend dia begini oke kamu beli nampak tuh oke kamu blend dia sampai rata oke turun ke bawah sikit jangan terlalu ke bawah turun di bahagian sini sahaja oke oke so kamu nampak tuh dan kita ratakan dia oke so begitu sahaja so bu kita buat di sebelah lagi macam sama saja oke so kita blend juga bahagian hidung blend macam biasa dan kita blend bahagian sini jangan terlalu pergi atas ah kamu blend di bahagian ini aja pastu kita sudah blend 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 sampai rata kita blend ini semua kawasan sini oke so kamu sudah blend dia rata serata-rata sampai dia mampat oke sampai dia tidak akan bercapuk nah semakin kita semakin kita blend semakin cantik hasil dia oke begitulah lagi bagus kalau kamu rajin blend sebab dia punya hasil akan lebih cantik oke so kamu mulai nampak sekarang dia punya blending tuh macam tuh jadi kalau kamu beli tinggok ini blending dia sangat soft and then sangat sekata oke selepas itu baru kita akan ambil concealer oke kita pakai corrector kita pakai shading kita pakai shading oke so ambil ini shading ini adalah shading cream cream shading so dia akan lebih tahan jadi kamu kena pakai lah shading kalau kamu mau tahan kamu punya shading kamu pakai shading tanam nah dekat sini pi sini oke sampai banyak dan dekat hidung sikit oke oke kita mau kasih mancung hidung kita oke dan di bahagian sini oke so kita buat macam ini dan kita blend oke so kita blend lah oke so blend nah ini blend macam nih kamu blend macam ini baru pergi atas jangan pergi bawah kamu pergi bawah kamu pergi bawah kamu kamu pergi blend dia pergi atas oke oke so dia begini hari ini kita makeup dia macam brown brown sikit dia tidak sebab kita nikah nih saya lebih suka kalau nikah kan dia macam nude color and then saya tidak suka terlampau banyak foundation eh tidak terlampau banyak blusher so kita sudah blend bahagian kita punya pipi bahagian dagu dan sekarang kita akan blend bahagian kita punya dahi oke kita blend bahagian atas jangan pergi bawah oke so selepas kita sudah ratakan kamu boleh tengok cermin nah selepas sudah rata oke dan sudah begitu ambil balik kita punya beauty blender tadi kita blend balik dia supaya dia lebih nah apa orang bilang lebih natural tidak bergaris oke so dia begini oke tak sikit oke kamu buat macam itu dan kita buat bahagian hidung pula oke sebahagian hidung senang saja macam biasa kita garis lurus jangan ikut bentuk hidung garis lurus saja oke garis lurus garis lurus garis lurus oke so lepas itu kita akan tarik dia ke bawah sikit supaya dia akan lebih nampak natural dan dia tidak bergaris oke kita tarik ke bawah so kalau kamu boleh nampak dia sangat natural oke so dia macam natural sangat oke dan kita akan buat terus di sebelah lah oke so macam biasa juga garis lurus oke ikut jangan ikut bentuk hidung ikut apa saja lurus tarik tarik seluruh lurusnya dan kita tarik ke bawah dan kita tarik ke sini sikit so dia akan jadi oke so dia mancung lah so mancung sudah hidung kita hmm lepas itu what we going to do samalah juga macam yang di tempat lain kita dip balik sini dia lebih natural nah dia akan lebih nampak natural lepas itu buat balik oke so nampak natural kan dia begitu aja tenang kan cincay nah itu dia so bahagian sini sudah siap so sekarang kita akan ambil blusher tanam tapi jangan banyak letak sikit sini oke sikit saja ini khas dia ini kamu boleh beli dekat Intuit dekat Guardian ada dekat Watson ada Intuit ini banyak tempat dia ada so kita dab pink sikit oke jangan terlampau dia macam brown lah sebab kita pakai tadi shading kan brown jadi kita letak sikit lagi blusher tanam nih supaya dia ada pink-pink sikit nah ambil janganlah oke ambil letak sini lagi dan kita blend sampai dia rata oke so kalau kita ini nikah saya akan suka letak dia semua dekat bahagian sini pun letak bahagian hidung-hidung kita letak sini tapi janganlah di hidung sini saya suka letak bahagian sini sejak kalau saya bahagian bawah pipi ini dia orang bilang lebih ayu cengera so lebih ayu lah kalau kita letak bahagian sini nih kan kalau biasa saya kasih kalau biasa saya makeup kan saya ambil bahagian sini kan kasih blusher tapi kalau nikah ini saya lebih suka dia bahagian pipi bahagian sini sebab dia lebih manis blusher so dia macam lebih nampak ayu gitu nikah kan ayu-ayu sikit gitu so dia ikutlah ikut kepada masing-masing lain orang lain tes lain mua lain gaya lain cara gitu setiap orang dia berbeza-beza jadi tes pun berbeza-beza kalau semua sama astaga hidung sikit dan disini sikit so habis sudah so dia manis kalau kamu perasankan dia agak lebih manis sikit so letak balik saya letak sikit lagi sehat ambil di cut span sikit begitu itu tik dia tik tik so dia macam manis so ini bagus kalau dia natural dia tidak akan walaupun kamu terpakai banyak kan dia tidak akan pink sangat dia macam natural oke letak sini sikit dia dia macam nampak ayu so dekat sini pipi nih di bahagian bawah pipi nih kalau saya selalu makeup kan saya tidak letakkan bahagian sini tapi kalau nikah saya suka letak sebab dia lebih ayu oke so letak bahagian sini oke so kamu kena pakai yang natural lah jangan yang over sangat so letak hidung sikit sini sikit tapi jangan banyak sini sikit so dia akan jadi ayu lah so kita akan pakai loose powder so sekarang kita akan ambil loose powder oke saya ambil loose powder nih saya letak bahagian bawah mata oke ambil bahagian bawah mata sini oke so dia akan jadi matte jangan terlalu banyak cukup untuk matte kan dia sahaja oke so letak sini semua lah letak supaya dia tidak melekit sudah lah kamu pakai baju putih kan lepas itu kamu kasih melekit-lekit lagi tidak bagus bukan tidak bagus bagus itu bagus tapi dia tidak macam dia melekit lah kamu pun tahu juga kan foundation tuh dia punya texture macam mana memang melekit-lekit kan so kita kena letak loose powder untuk kasih matte dia so letak sikit sini oke kita kena letak seluruh muka leher sikit oke so sekarang kita akan pakai eyeshadow oke eyeshadow kita simple saja yang penting kamu cantik so kita ambil color brown oke kita ambil color brown yang ini soft very soft oke dan kita blend dekat kita punya kelopak mata jangan banyak oke kita blend ini saya betul-betul simple nih tapi senang cantik juga so kita mau nikah tidak mau over oke so letak so letak sikit brown tuh so blend blend oke saya mau yang natural saja so macam saya pula yang nikah tapi kan saya mau megang watak sekarang jadi saya yang nikah lah maksudnya so brown oke then blend 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 seluruh so sudah kita blend lepas itu ambil lagi kali yang lebih gelap sikit nih tapi make sure sikit saja kita letak letak di ujung tapi sikit betul paling sikit lah oke letak nah berhati-hati itu dia cukup apa kan berlaku sikit sejak cukup cukup tengok-tengok tengok-tengok nampak tidak so kita ambil shimmer ah begini kamu nampak tuh color dia kalau saya ya tapi kamu beli request sejak kalau kamu mau minta makeup kamu request apa-apa sejak tidak masalah suka kamu sejak request macam mana apa kamu suka no worries kamu beli request apa-apa kamu mau and then sekarang kita akan ambil shimmer ok so sekarang nih saya akan ambil shimmer color ini ini color natural-natural sejak ambil dan letak bahagian depan so blend lagi don't forget to blend supaya dia se halus-halus oh ini dia bukan talam powder shimmer lah ok dia macam powder lah ni dia macam nampak shimmer tapi dia powder so saya akan ambil lagi shimmer yang lebih cerah lebih terang ok sekarang kita akan letak shimmer saya akan ambil shimmer yang ni kalau ni dia macam putih-putih supaya dia nampak sikit tidak terang lang tadi ok so ambil putih nah ini barulah terang ok ok ambil ok letak lagi di sebelah berhati-hati di jalan raya so dia akan nampak sudah dia nampak sudah nih ok 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 so kamu nampak sudah lepas tuh wah so shine lepas itu kita ambil lagi kalau yang tadi dia macam brown tadi tuh yang cerah dan kita blend balik sini supaya dia nampak natural sikit blend sikit ok sebelah ok ok supaya dia tidak bergaris bila kita tengok kan dia tidak bergaris terus lepas tuami balik yang kedua tadi gelap tuh dan letak di sini ujung berhati-hati kita mau kasih natural dia karena hati-hati lah tuh letak sebelah sini ok so selesai so sekarang kita akan pakai bulu mata ok so begini saya punya jenis bulu mata yang saya pakai hari ini tapi sebelum saya pakai bulu mata saya akan pakai eyeliner dulu ah so saya akan pakai eyeliner nih eyeliner magic ok so sebelum kita pakai bulu mata nih kita kena make sure dia betul-betul ngam dengan bulu mata dekat kita punya mata tau dia ngam-ngam kepanjangan dia sesuai dengan kita punya mata jadi kita kena sukat dia dan kita kena potong dia bersesuaian dengan mata kita ok so saya akan potong dekat sini ok so saya akan pakai eyeliner ini eyeliner magic so ini saya sudah pakai mascara so ini eyeliner magic yang boleh melekat bulu mata tanpa gam ok ok so eyeliner kamu disini lah kamu kena hati-hati kamu kena sikit sejak eyeliner kamu tapi ya tebal ini yang kalau bulikan nampak tidak nampak lah ok so letak sikit ok eyeliner nih saya memang kasih sikit supaya dia nampak dia cuma ada bulu mata tapi dia natural juga cantik so nampak ok so hati-hati ok so sudah kita pakai eyeliner tuh kita ambil bulu mata tadi ok yang sudah kita auto dan kita lekatkan sahaja tanpa gam sebab eyeliner ini dia ada dia magic eyeliner jadi dia melekat juga walaupun kamu tidak pakai gam dia akan melekat juga tanpa gam sebab dia memang ada sudah gam dia macam dia magic kan nah dia begini so kita auto-oto lah so bahagian mata kita sudah siap kalau kamu boleh nampak nah bulu mata ini cantikan walaupun dia sangat simple dia murah sejak oke 5 ringgit sejak satu pasang hmm tapi cantikan dia punya bulu mata oke so dia kita punya mata nampak besar walaupun belum siap kening pun belum siap tapi nampak besar kan mata kita so the power of makeup hmm so sekarang nih progress untuk buat kita punya makeup nikah beginilah makeup nikah tapi ini belum siap kening pun belum buat baru pat mata oke so pat mata kita begitu hmm hmm so sekarang kita akan buat kening so first kita kena ambil brush kening dulu dan kita akan brush kita punya kening kasih naik atas kasih kemas dia lah supaya senang kita mau brush senang kita mau lukis so ambil tuh so saya akan ambil sikit gam oke ini eh maturozono ini gam ini fede oke fede ini harga dia 35 kalau kamu mau kamu beli PM saya juga so kita akan ambil sikit untuk kasih dia di tempat dia ah gitu sejak so ambil ini so so kasih dia kemas sejak ah nampak so dia akan kemas sejak begitu so nampak tuh dia kemas dan kita tarik dia senang kita untuk lukis so kamu nampak sudah kemas sudah kan so kita akan ambil lah kita punya pelukis kening tadi so ini code coklat ini Anastasia ah banyak yang tanya saya ini Anastasia so kita ambil nih kita lukis bahagian belakang dulu oke bahagian belakang nih dulu so kita ambil sikit-sikit lukis so ini kalau kita tidak cukur kening lah so begitu so yang lebih hantu kita just tarik-tarik dia begini so so kening kita kalau boleh kan lagi natural lagi cantik sebab ini kita nikah nih kita jangan over sangat lah makeup tuh so kita lukis saya buat satu sejak supaya senang kamu tengok tapi dia punya dia punya step sama aja so nampak so step dia sama sejak oke di sebelah dan di sebelah so ini kita ambil sikit oke oke so saya akan buat sebelah so kening tuh kita sudah buat oke so kita ambil kening powder pula ini untuk yang powder ini pun dari Anastasia juga so kita ambil powder tuh so bahagian depan nih oke bahagian belakang kita ambil kalau yang nih gelap nih dan kita akan lukis bibi bibi jangan kacau jangan kacau jangan bising oke tolong tayang so kita akan ambil macam kasih apa dia kasih top on top dia on top yang kita lukis tuh so senang juga kan lukis kening sebenarnya so ini saya belum conceal lagi tapi biasanya kalau saya tidak akan conceal sudah kalau saya buat kening kalau begini saya teknikan kalau saya sudah buat makeup semua lepas tuh sudah loose powder saya biasanya tidak conceal sudah kening tuh saya suka terus buat dia secantik-cantiknya tuh saya biasanya terus akan pastikan dia rata supaya dia tidak kotor kalau aku sebab kita susah sudah nih kalau kita conceal sekarang kan dia memang akan susah sudah mau conceal dia tidak kemas sudah kalau kita conceal sebab dia sudah kena loose powder kan tidak cantik sudah biasanya lah sebab tuh lah kita kena buat dulu kening makeup semua baru kita apa so kita punya kening begini cantik kan kalau pakai gel so kita akan scene semacam dikat sini kan dia tidak berapa mau tidak berapa tajam jadi saya terpaksa juga conceal dia nih jadi saya akan conceal juga walau bagaimanapun bimbing biang bimbing so ambil sikit nih kek konsil khas ambil sikit sejak ke lepas tuh kita kasih begini lagi supaya tidak nampak bah supaya bila kita conceal Oke kalau menampak kalau bila kita conceal dia tidak ada kesan concealer tuh jadi kemas sangat kemas eh Mak Ayy jadi akan nampak sangat kemas so kita just buat yang macam ini So tidak nampakkan kesan dia Kesan concealer itu yang tidak ada maksud saya Langsung dia nampak sangat kemas So kita buat di sebelah Kalau kamu mau yang di sebelah Sama kasih begitu Kita tarik-tarik dia So dia kemas Dia tidaklah nampak concealer sangat Kalau kita mau blend pun senang So kening itu macam itu So concealer itu tidak berapa nampak Jari jauh pun masih cantik lagi Kelihatan So nampak So kening kita begini So What we going to do now So sekarang kita sudah buat macam ini Kita akan buat bahagian bawah mata lagi Bahagian bawah mata Sama juga Macam selalu saya cakap Kita ambil color yang kita ambil dekat atas juga Jangan ubah-ubah Sama sejak dia Tidak masalah juga So kita ambil color yang first Terang itu tadi So color yang paling natural tadi Brown natural itu Kita ambil Kita letak So letak So ini kalau yang pertama Okay Jangan over Kita buat lagi di sebelah Okay So ambil ini Okay Jangan banyak kali dia Semakin kamu dapat buat natural Semakin cantik lah hasil dia So Ambil lagi kali yang kedua Terang tadi itu Okay Kita ambil letak di belakang sejak Kedua Dua color shadow sejak kan kita pakai tadi Dan satu lagi shimmerkan Nah kita buat begitu aja So Ambil di belakang sejak Begitu Okay So Begitu Lepas itu Apa kita kena buat Kita ambil lagi shimmer Kita letak shimmer bahagian depannya Okay Shimmer yang kita pakai tadi Sama So bahagian shimmer Depan So bahagian depan nih Kita letak shimmer yang tadi kita pakai Okay Kita pakai berat Semakin natural Semakin cantik Yang light dia udah bilang So Kalau ini depan-depan nampak nih Kalau ada merah tidak berapa nampak So kalau kamu depan-depan saya ini nampak lah So Okay Semakin natural Semakin cantik lah hasil dia So Nika-nika Siapa suka makeup macam ini Macam saya buat nih Boleh lah minta makeup dengan saya So Lepas itu Kita sudah buat macam nih Nampak Lepas itu Kita buka powder Apa lagi Kita buang lah powder nih Kita buang tadi powder yang kita letak tuh Lose powder tadi Kita buang Siapa yang suka makeup-makeup nikah macam nih Natural macam nih Boleh PM saya Boleh minta makeup dengan saya Kalau kamu mau nikah So saya akan makeup kan kamu seperti ini Kalau kamu request lain pun boleh Nanti kita akan buat next tutorial Ialah cut crease lah kan So kita buang semua powder dekat muka kita So lepas itu Kita akan pakai maskara bagian bawah mata Oke maskara nih Dia heavy sikit Tapi tidak terlampau heavy Dia nampak Oke Macam dari sini kan Kamu tengok dalam kamera tuh Nampak dari kamera jauh tuh Oke So kita kena Make sure dia Natural So kalau kasih natural tuh Kenalah hati-hati Satu-satu kamu ambil Dia nampakkan Oke So nampak dari jauh Itu yang maksud saya Dari jauh nampak Tapi tidak terlampau Tidak terlampau Apa Ketara Oke Kalau dekat pun Dia masih natural lagi Tidak yang macam Getul-getul satu-satu tuh Tidak mau begitu Kita bukan mau kasih Getul-getul dia Dia nampak sejak Tapi tidak terlampau over Oke So kita buat Oke So Gitu Kalau yang macam Nika nih Gereja nih Tapi ya kamu pakai Bulu mata palsu Bawa Nanti kita akan buat Tutorial seterusnya So seterusnya Kita akan pakai Contouring powder Gereja Bising Contouring powder sikit Kita kasih nampak dia natural Tapi jangan over Please Ini nikah nih Bukan Ini bukan Makeup Untuk dinner Begitu So kita ambil sikit Ambil sikit-sikit Dan blend Seblend-blend Mampu Cantik-santik Mampu Dan sini Yang penting ada Jangan over Siang nih Nanti orang Eh terkejut orang tengok Sini So sudah So kita buat lagi Bahagian hidung Bahagian hidung itu penting Sebab kita mau kasih Mancung hidung kita Tapi jangan over lah Letak Garis lurus Macam biasa Garis lurus Tapi senang Kalau kamu sudah buat Contouring tanam kan Kamu tidak Try hard sangat mau buat Sebab dia ada sedia Tinggal ikut Terang-terang Sikit So letak Oke Letak Tarik di bawah Letak sini So sudah kita buat begini Kita akan pakai Blasher Oke kita pakai Blasher lagi sikit Oke blush Blasher ini macam Tadi kita buatkan Blasher itu Pegi ke sini Jadi kita Jangan over sangat Tinggal kasih macam Touch up sejak Touch up Touch up Sikit sejak Sikit sejak Bang Sikit sejak So Kita tarik Kita tarik Blasher itu Kita tarik sejak Yang penting Jangan tebal Dia manis Macam ayu Bukan juga manis Sudah kan manis Ayo Dia macam Nampaklah macam Keserian kita tuh Macam suci Murni Ya gitu So Kita sudah semurni Murninya So Sabar So sekarang Kita akan Buang kita punya Lip gloss Tadi ya Oke saya akan Buang lip gloss Saya Sebab saya mau kasih Buang itu foundation Dekat bibir saya Jadi saya akan Saya pakai lip gloss Tadi Jadi saya akan Buang sekarang Oke Sudah Lembut Saya bibir kita Nah itu kan Bibir itu Bikin lembut Itu lip gloss Kan bikin lembut Jadi saya pakailah itu Condition ada Dekat bibir kan Memang tuh Andang-andang Sudah Oke So Sudah buka Sudah buka So ini Siapa pakai gincu Dari Shiseido Code 508 Ini natural Natural Saja Oke So kita akan Letak Oke Oke Begitu Cukup sudah Depends Kamulah Kalau kamu mau tebal Suka kamu Kalau kamu mau tebal Boleh juga Kalau kamu mau Merah menyala Pun boleh juga Purple Pun boleh juga Tapi Tidak Tidak Berapa Cantik Kita letak Lip gloss Oke So disanalah Kita punya Kemanisan terkeluar Kalau kamu pakai Full Aksesori Seorang yang Bernikah Ini cantik Oke Oke So Gitu Gitu Senyum-senyum Manis Oke Last So sekarang Kita akan pakai Highlighter Oke So pakai Highlighter Sikit Nampak juga Macam Wow gitu So jangan Over-over Kalau nikah Oke Letak Sikit sini Dia macam Nampak Macam Apa orang bilang Segar Nah gitu Nah tuh Dia Waktu Pas tuh Dekat tidung Lah Macam dia Macam Segar-segar Babes tuh Kalau ada Begitu Segar Seja nampak Macam kau Baru Kan Berkawin kan Kita kan happy-happy lah Juga So letak Bahagian ini Dekat sini Atas nih Binjul-binjul Sini Supaya dia nampak Dari jauh Uy Macamnya hidung dia Begitu Tapi jangan Lock-up sangat Oke So make sure Kamu betul-betul Blend Oke Dekat bibir Sikit Oke Oke So Dia macam Wah Siap Sudah Kita siap Sudah Aku terima nikahnya Oke Kita buat Kita kasih Rambut dulu So dari tadi Lagi saya Sebenarnya Saya tidak tahu Macam mana Mau buat Rambut saya Sebab Susah So Saya Aduh Sialah Buat begini Seja So ini Saya punya Vel So Terima Terima kamu kan pandai-pandai lah kamu kasih dia macam kamu bernikah kalau begini ada Hai jangan lakukan kalau begitu petudunglah sejak Hai segini kalau pakai tudung lagi best kalau pakai tudung dia punya muka macam mana tidak tahu lah soh macam inilah ya Mamentu aku so ini sudah kita siap kita punya makeup what do you think komen dekat bawah cinggara soh oke soh saya akan ambil gambar Oke bye thank you watching